Untuk menyelesaikan soal ini pertama kita akan menggabarkan sketsa Kita temukan dahulu bentuk persamaan fungsi kuadratnya Jika kita kalikan kita akan mendapatkan min x kuadrat ditambah 5x dikurang x ditambah 5 lebih kecil dari 0 Min x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 lebih kecil dari 0 Angka yang kita perhatikan menempel pada x kuadrat bernilai negatif Artinya grafik fungsi kuadrat akan berbentuk terbuka ke bawah Kedua kita akan tentukan titik potong sumbu x dengan menggunakan y sama dengan 0 Kita dapatkan 1 tambah x dikali 5 kurang x sama dengan 0 Maka x1 akan bernilai min 1 dan x2 akan bernilai 5 Kita gambarkan ke dalam koordinat cartesiusnya Kita letakkan titik min 1 dan titik 5 Dan kita hubungkan berbentuk terbuka ke bawah Kurang lebih bentuknya akan menjadi seperti berikut ini Pada soal kita diminta menentukan daerah yang lebih kecil dari 0 Artinya daerah di bawah sumbu x Jika kita lihat daerah di bawah sumbu x adalah daerah setelah min 1 dan 5 Kita dapat menyebutnya jika x lebih kecil dari min 1 Maka seluruh grafik akan berada di bawah sumbu x Dan jika x lebih besar dari 5 Seluruh grafik akan berada di bawah sumbu x Himpunannya dapat dituliskan sebagai x Di mana x lebih kecil dari min 1 Atau x lebih besar dari 5 Sampai jumpa di soal-soal selanjutnya 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 Sampai jumpa di soal-soal selanjutnya